Enak banget sih Mungi banget kan? Aku makan ayam tapi rasanya sapi Bisa gitu ya? Kayaknya kalo setiap hari ada rendang sama nasi goreng Setiap hari aku bisa makan dan gak pernah bosan Arkadashlar merhaba Oke guys selamat datang lagi di video kita Ya jadi aku dapat nasi goreng rasa ayam Ada bumbunya sama rendang bumbunya juga Aku gak tau gimana rasanya aku mau coba Luce dikirimin dari temennya ya Kamu dapat dari mana instagram? Dari temen-temen aku dari instagram Wah mantap banget Makasih buat temennya yang udah ngasih Karena aku gak tau gimana cara menggunakan ini Gimana cara masaknya Aku mau kasih sama kamu Biar kita makan di iftar Udah lama aku gak makan rendang Mungkin udah 2 tahun 3 tahun gak makan Cuma sekali dalam hidup kamu makan rendang Iya enak banget Aku cuma coba dari makanan temenku gak banyak Berarti ini bisa dibilang pertama kali selama 2 tahun ya Kamu gak pernah makan rendang Pertama kali lagi hari ini kita bakalan bikin rendang Dari bumbu ini guys Tapi karena sekarang kita gak punya daging sapi Dan adanya daging ayam doang Kita bakalan bikin rendang ayam ya sayang Gapapa aku suka banget ayam Aku suka ayam lebih dari sapi Wadidaw Chef-chef rendang mohon maaf ya Kalau misalnya masak rendangnya tidak sesuai dengan kaedah pembuatan rendang Karena kita seadanya disini Ini rendang ala Turki Rendang Turki Seadanya banget Santan juga gak ada di Turki Juga ini ada nasi goreng ayam Aku sebenernya gak pernah sih pakai bumbu-bumbu kayak gini Biasanya aku bikin nasi gorengnya tuh sendiri sayang Pakai sampel sendiri aku buat semuanya sendiri Tapi ya rasanya mirip-mirip lah Aku juga masak nasi goreng di rumah Tapi tanpa bumbunya Tapi sama bumbunya pasti lebih enak Pasti lebih enak sih Pasti lebih enak Rasanya rasa Indonesia Aku mau coba Oke kita coba Abis siftar ini langsung kita santap ya guys Let's go Kita masak dulu Kalau kita gak ada saus rendang Gimana bisa caranya? Gak bisa sayang Gak bisa Gak bisa Karena rendang itu dia punya bumbu sendiri Bisa mungkin kalau misalnya Tahu cara resep ininya Bumbunya Bumbunya ya Kalaupun ini tanpa sausnya Kayaknya beberapa bumbu itu ada yang dari Indonesia gitu loh sayang Gak ada di Turki Buat rendang tuh lumayan susah Katanya Apa tau gak? Masuk ke jajaran makanan terenak di seluruh dunia Aku gak tau Baru tau minum Coba aja liat faktanya di internet Kapan ya? Baru buka kemasan Aku bapar Oke guys Kita udah nyiapin semua bahan-bahannya ya Ini ada bawang Bawangan Karena di Turki gak ada sawi Jadi kita pakai bayam Ada bawang putih Dan ada ayamnya Ini dia Sudah kita potong-potong Jadi let's go Langsung aja kita bikin ya guys Kita Bakalan goreng Ayamnya dulu Sebenernya bumbunya dulu sayang Iya Nih Karena disini tulisannya Tumis satu bungkus racik bumbu spesial rendang Kita goreng dulu bumbunya Kamu udah gratis iklannya Promose gratis ini Wah Enak banget sih Mangi banget kan? Iya mangi banget Sampai ada di hidung kamu rendangnya Bumbunya Di Indonesia kamu tau gak? Rendangnya tuh wangi-wangi Dan kamu tau gak Mereka tuh bikin rendang ini Sampai 6 jam gitu Di atas kompor sayang 6 jam 7 jam lama gitu Kasian mereka Kita langsung dalam satu menit Tapi jadinya Wah enak banget sayang Dagingnya tuh soft banget Terus Kapan kita di Indonesia Bumbunya tuh masuk Iya Kalau ini kan rendangnya Kita rendang-rendangan Masukin aku Masukin kamu Masukin kamu Kamu harus ambil itu sayang Yang buat aduk-aduk Aduk-aduk Bukan ini bukan ini Salah sorry Ini nih nih Sendok Nah ini sayang Kenapa rumah orang Indonesia Berminyak Karena Kita masak kayak begini Kan kalau di air fryer Gak bisa masak kayak gini Gak bisa Masang kanan tuh semuanya Iya kan? Habis itu masukkan daging Bedanya orang Turki Dan Indonesia itu Kalau orang Turki Gak pernah menggunakan kemiknya Oh Tulangnya dikeluarin ya? Kalau orang Indonesia Semuanya Bahkan kakinya Iya loh Di Turki Ceker ayam gak dimakan guys Ceker ayam dibuang Sumpah Kalau di Indonesia kan dimakan ya Uh sayang Wanginya gimana? Enak Kenapa? Baharat Karena terlalu ini ya Terlalu tajam wanginya Nanti kalau udah berubah warna Kita masukin air Kita masukin susu Warna ini berubah ke hitam Enggak Jadi ayam goreng mungkin kayaknya Iya sayang Kalau hitam gimana? Gosong dong ya Kuat ya bumbunya ya Aku suka Di Indonesia kayak gini sayang Makanan kita tuh bumbunya kuat banget Bumbunya aku suka pame Kalau kuatnya Kerasnya aku gak suka Semoga ini gak pedas Semoga ini gak pedas Semoga ini gak pedas Biar kamu bisa makan Iya Kalau ini pedas Kasian Enggak sih Ini kayaknya gak pedas Dari aromanya gak pedas kok Tenang aja Pertama Buat nasi gorengnya Masukin telur Kalau orang tua kamu dimasakin nasi goreng Mereka bakalan makan gak? Suka Ibuku suka Oh iya? Iya Tapi mereka gak pake kecap manis Aku pake kecap manis Oh beda sih Di sini kecap manis tuh jadi kayak madu gitu ya Oh iya Minuman gitu ya jadinya Bukan minuman tapi makanan manis itu langsung Makanan manis Sama roti kita makan Habis makanan Guys bayangin orang Turki makan kecap pake roti Bukan kecap manis Kecap manis ada sedikitnya garam kan? Iya Tapi di sini langsung manis itu Manis banget ya Beda-beda Kecap Turki sama kecap Indonesia beda guys Ya beda banget Sebenernya di sini namanya pekness Tapi Karena bentuknya sama Kita belanya kecap Kalau di Indonesia kan kecap ada rasa gurinya Kalau di sini kecap itu manis banget Karena itu bukan kecap Iya Tambahin kismis Ini biar nasi gorengnya ala-ala Turki Kita tambahin kismis Wow Nasi goreng kismis Enak lagi Ada yang kecil-kecil ya Ya Khusus buat nasi Buat nasi ya Oke guys Jadi ini dia Rendang nasi goreng Nasi goreng Akhirnya ini padang aku paling nunggu Dari tadi ya Iya dari tadi aku Nunggu-nunggu Ya Allah Suka banget dari rendang suka banget Lasi goreng suka banget suamiku Jadi ya Ini pas semuanya satu set semua Iya ya Gimana sayang aromanya? Dari rendangnya gimana? Enak banget Enak banget Enak banget ini Enak banget ini Renangnya meskipun gak sama kayak rendang sapi Tapi menurutku ini ada rasa rendang ya Buat aku yang udah makan rendang ya Kalau menurut kamu gimana rasanya? Ini mirip banget Semuanya enak banget Oh iya Aku makan ayam tapi rasanya sapi Sliusan Iya Bisa gitu ya Kenikmatan itu Kalau kita udah gak bisa berkata-kata lagi Udah nyobain Enak Gak bisa ngomong lagi Maunya makan terus gitu Ini sukses banget Kita harus buka restoran Masyurannya gimana sayang? Enak banget Kita harus bersyukur Dan kita udah sholat bersyukur sayang Bener bener Ujung-ujung enak banget Kismisnya enak kan? Nyatu sama nasi gorengnya Rasa yang baru gak? Selama ini kamu kan makan nasi goreng dan nasi doang Di nasi turki ada? Ada yang pake kismisnya? Ada Aku belum pernah sih makan kayak gitu Aku biasanya makan nasi arab sayang Ada kismisnya Kenyang? Gak Iftar terbaik ya ini Iftar terbaik selama Ramadan Iya Karena semuanya sukses Gak ada yang kurang 50 dari 10 Aku seneng loh kamu menikmati makanan Buatan kita Dan buat orang yang udah ngasih ini Terima kasih banyak ya Iya terima kasih banyak Meskipun bumbu tapi Berarti banget Kayaknya kalo setiap hari ada rendang sama nasi goreng Setiap hari aku bisa makan Gak pernah bosan Enak banget suka Kamu percaya gak kalo rendang itu makanan terenak di dunia? Aku percaya Aku setuju Bahkan ya Orang-orang Turki yang pernah datang ke Indonesia juga Mereka jadi ini Ketagihan rendang sayang Iya suka kan mereka Ini cocok banget dienak Turki juga Karena kerasa banget pembunnya kita juga suka Kediatan juga enak banget ini Temenku yang aku masukin rendang juga Setagihan terus Pernah ada temen cowokku dateng Nginep di rumah Orang Turki Aku buat yang rendang kayak gini Suka Suka Dia bilang Ayo setiap hari makan rendang Iya setiap hari bisa makan Aku pernah ke bursa Ketemu sama orang Turki Pacarnya orang Indonesia Dia bilang Dari pagi sampe malem Setiap kali makan saya makan rendang gitu Jadi gak pernah makanan yang lain Emang rendang terbaik sih Aku makan gak bisa komen Karena fokus banget sama makan Bukan ya Bukan kayaknya Di Turki ada gak sih sayang Makanan mirip-mirip dari rendang Sejujurnya aku belum pernah ngeliat loh Bumbunya beda banget Tapi masih enak Ini ada salp ya sayang Enak banget Asat-asat Aspen Tiba-tiba hatiku tenang Makan nasi goreng sama rendang Dia bawa pohon yang rendang Bersama hujan yang sangat Di samping kamu Aku mau buat puisi Alhamdulillah Kita udah selesai makan Kenyang Mantap banget Kenyang Tenang hati Rengan Makasih buat temen-temen semua Yang udah nonton Kita makan dari awal sampe akhir ini Dan itu dia guys ya Reaksinya Istriku Makan rendang Setelah lama gak makan rendang Akhirnya pertama kali lagi Makan rendang Dan doain ya guys Semoga aja Dalam waktu dekat ini Kita bisa ke Indonesia Dan Buse bisa nyobain langsung Rendang sapi Rendang aslinya Rendang nasi padang enak banget sayang Mantap banget Tira sofa ya Lebih enak dari ini Lebih enak dari ini lagi Lebih enak dari ini Lebih enak dari ini Gimana ya rasanya Ini biasa sayang Yang paling yang gak tetap Ini biasa Ini karena rendang ayam Yang kita bikin Paling cuma setengah jam Gak nyampe satu jam Kalo rendang yang asli Yang dibikin sampe 5 jam 6 jam tuh Makanan surga sayang Harus ya Harus ke Indonesia kita Oke guys Makasih buat kalian yang udah nonton Sampai akhirnya Dan gak nge-scope iklannya See you guys in the next video And as always Jorushurus 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 Jorushurus